Halo semua, kembali lagi di channel Mahots bersama saya Joe. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan 4 jam tangan Seiko Kronograf yang bisa kalian menjadikan pilihan untuk koleksi selanjutnya. Apa saja? Mari kita lihat. Oke, jam yang pertama adalah Seiko Kronograf SSB305P1. Seiko Kronograf yang menggunakan strap kulit berwarna hitam memberikan kesan casual dengan model sport, jam tangan ini memiliki model dial hitam yang memiliki pola vertical line pattern. Jam tangan ini berdiameter cukup kecil, yaitu 44mm dan ketebalan 13mm. Jam tangan ini memiliki tachymeter di bezelnya dengan skala 400. Untuk kalian yang belum tahu bagaimana cara menggunakan fitur tachymeter pada jam tangan, bisa klik link pada pojok kiri atas ini. Karena jam tangan ini masih tergolong jam tangan sport, tidak heran jika penampilan terlihat lebih ramai. Kita bisa lihat, jam tangan ini memiliki display second hand di bagian bawah dial, kemudian terdapat tampilan waktu 24 jam di bagian kanan dial, lalu di angka 4 terdapat dead display, dan juga terdapat minute hand dari stopwatch hingga 1 jam atau 60 menit. Pada jam tangan ini, Seiko tidak lupa menambahkan fitur Lumi Bright, yang terletak pada minute hand dan hour hand pada jam tangan ini. Nah, untuk hand yang utama ini merupakan second hand stopwatch dengan 1 per 5 per detik atau 5 kali interval per detik. Untuk materialnya sendiri, jam tangan ini menggunakan kaca Hartek Crystal Glass dengan case stainless steel 316L. Nah, jam tangan ini menggunakan jenis screw untuk back case-nya, lalu untuk movement-nya menggunakan movement quads kaliber 8T63 dan memiliki water resistance hingga 100 meter. Kita lanjut ke jam tangan kedua. Untuk jam tangan kedua, yaitu Seiko SSB 311P1, sama saja dengan jam sebelumnya, namun jam tangan ini lebih unggul karena jam tangan ini sudah dilapisi dengan black ion plate. Selain itu, strap jam tangan ini menggunakan stainless steel sehingga jam tangannya lebih mahal daripada yang sebelumnya. Untuk black ion plate sendiri, yaitu memberikan kesan atau warna yang lebih strong dari material jam tangan. Berikutnya dari Seiko Chronograph yang menggunakan strap rubber atau resin, yaitu SSB 2871. Jam tangan ini memiliki strap rubber yang cukup halus, jadi ketika dikenakan di tangan cukup nyaman. Untuk dialnya masih sama, yaitu berwarna hitam, tetapi dengan pola honeycomb pattern, atau seperti sarang lebah yang memiliki size yang cukup kecil dan unik menurut saya. Jam tangan ini berdiameter 44mm dengan ketebalan 10mm, dengan dilapisi kaca heartlight crystal glass. Selain itu, jam tangan ini juga memiliki water resistant hingga 100 meter. Untuk movementnya, jam tangan ini menggunakan kaliber 8T67, sehingga jam tangan ini hanya memiliki sedikit perbedaan fitur dari kaliber 8T63 sebelumnya. Yaitu, tata letak display yang membuat logo Seiko menjadi berada di angka 3, sedangkan sub-dial minute hand stopwatch berada di posisi 12, dan fitur yang ditawarkan juga berbeda. Di mana, jam tangan kaliber 8T67 ini menghilangkan fitur sub-dial waktu 24 jam. Namun, digantikan dengan sub-dial hour hand stopwatch hingga 12 jam, yang terletak di angka 9. Jadi, jam tangan ini sangat cocok kamu gunakan jika kamu ingin menghitung waktu lebih lama. Misalnya, kamu adalah seorang rider yang memiliki hobi touring antar kota, dan ingin menghitung jarak dan waktu ke waktu antar kota, nah, saya sangat merekomendasikan jam tangan ini. Selanjutnya, masih dengan Seiko kronograf, saya akan merekomendasikan Seiko dengan strap Nylon, yaitu SSB315P1. Namun, bagaimana tingkat kenyamanannya? Menurut saya, strap ini cukup nyaman dipakai karena kita bisa melihat pada bagian belakang strapnya menggunakan lapisan kulit yang cukup lembut. Untuk jam tangan ini memiliki pola carbon fiber pattern style. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga memiliki lumibrat pada minute hand dan hour hand yang lebih panjang dari jam tangan yang telah kita bahas sebelumnya. Selain itu, jam tangan ini berdiameter sedikit lebih kecil dari jam tangan sebelumnya, yaitu hanya 42 mm saja, dengan ketebalan 13 mm. Dengan water resistance yang sama, yaitu 100 meter. Jam tangan ini juga sudah dilapisi dengan black ion plate, dengan lapisan kaca hard legs, yang sedikit berbentuk kerb atau cembung, dan di dalamnya bezel tachymeter seperti jam-jam sebelumnya, ada di luar untuk yang ini berada di dalam jam tangan atau internal tachymeter bezel. Movement yang digunakan sama, seperti SSB 287P1, yaitu movement quartz dengan kaliber 8T67. Nah, bagaimana pendapat kalian? Mana yang menjadi favorit kalian? Dan mana yang cocok kalian jadikan koleksi selanjutnya dari Seiko Chronograph? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Harga dari masing-masing jam tangan ini akan saya sertakan di kolom deskripsi, beserta dengan link pembeliannya. Itu dia video kali ini. Semoga video kali ini bisa kalian jadikan referensi untuk pilihan jam tangan kalian ke depannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini, untuk bisa terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.